Hippo Air News dari Hippo Elite sudah mendukung teknologi Bluetooth 5.0 Saya akan review produk Hippo yang mendukung teknologi Bluetooth 5.0 Yaitu Hippo Air News dari Hippo Elite sudah mendukung teknologi Bluetooth 5.0 Kita buka, Bluetooth ini sangat elegan sekali ya teman-teman Oke, satu dia sudah mendukung teknologi 5.0 Kedua, casingnya, finishingnya ini dari metal dan magnetic jadi sangat enak sekali Ketika teman-teman beli Bluetooth ini, cara pemakaiannya Satu, buka Kedua, ketika Anda buka pastikan di sini ada plastik Sorry ini copot Ini ada plastiknya, perhatikan Kelihatan nggak? Nah, plastiknya ini harus dicopot ya Oke, plastiknya harus dicopot, plastik ini Supaya bisa ngecas ke Bluetoothnya Oke, supaya bisa ngecas ke Bluetoothnya Oke, ini karena masih baru, tidak ada baterainya Saya pakai unit yang saya pakai yang ada baterainya Nah, bagaimana cara pairingnya? Cara pairingnya kita masuk ke handphone, kita angkat Bluetoothnya Oke, kita angkat Bluetoothnya And then kita masuk ke Bluetooth Kita tunggu aja Tunggu sampai ada tulisan Hermes Sudah ada, cepat kan? Nah, itulah Bluetooth 5.0 sudah ada Kita tekan Hermes Sudah langsung lagi connecting Sudah terkonek Nah, ini sudah terkonek nih Sudah terkonek Sudah terkonek Saya tinggal masukkan ini ke Kuping Ya, daun kuping saya Pastikan sebelah kanan, di sebelah kanan Sampai tertutup rapat Di daun kuping kita Dan yang sebelah kiri, di sebelah kiri Sampai tertutup rapat di daun kuping kita Oke Nah, dengan tertutup rapat ini Kita nggak bisa dengar lagi suara dari luar Dan ini benar-benar kedap suara Oke Ini sudah terkonek Kalau saya mau dengar lagu Saya tinggal pencet sekali Ini sekarang saya sudah lagi dengerin musik Asik banget Suaranya jernih banget Suara luar udah nggak kedengaran Terus, kalau saya nggak mau play lagi Saya tinggal pencet sekali Sudah off Oke Sekarang saya coba play sekali lagi Lagi main Saya mau lagu berikutnya Saya tekan dua kali Tad Tad Dia langsung ke lagu berikutnya Saya nggak mau Saya mau reverse Saya tinggal pencet ini Dua kali pencet Dia ke lagu sebelumnya Oke Kalau saya mau perbesarkan volume Tekan ke kanan Lama-lama Ini volumenya jadi gede banget Kalau saya mau kecil volume Saya pencet ini Lama-lama Volumenya Turun Jadi semua fungsi ada di dalam Tombolnya semua ada di dalam sini Gampang sekali Oke Terus, kalau saya udah nggak mau pakai Saya tinggal cabut Saya cabut Saya masukin Ke dalam Bluetooth Desktop-nya ini Ini adalah powerbank Dan dia lagi Charging Oke Kelihatan Lagi charging Simple kan Oke Kalau mau connect lagi Itu tampaknya tinggal Misalnya ini Sekarang udah disconnect Kondisinya udah disconnect Sudah not connected Karena Saya masukin disini Otomatis disconnect Terus Kalau orang telpon masuk Bunyi Tetap bunyi Karena simple Cara connectnya adalah Saya tinggal buka Saya masukin Ke dalam kuping saya Sebelah sini Saya masukin Kuping saya Sebelah sini Saya nggak usah pencet Apa-apa Saya nggak pencet Bluetooth Saya nggak pencet Handphone-nya Otomatis nanti Di dalam handphone-nya Sudah connect Dalam waktu 5-10 detik Sudah connect Sendiri Ini sudah connect sekarang Jadi tidak perlu Pencet apapun juga Oke Oke Ini saya kembalikan lagi Taruh disini Dia otomatis Disconnect Nah Hal lain Baterai di dalam Bluetooth ini adalah 40mAh Powerbank-nya ini Sendiri Desktop-nya ini Ada 360mAh Artinya Kalaupun Bluetooth ini Sampai kehabisan baterai Ini bisa ngecas Sekitar 7 kali Jadi tidak usah takut Kehabisan baterai Pada Bluetooth-nya Karena pada saat kita Nggak pake Kita taruh kesini Kita biarin Kita masukin ke kantong kita Dia lagi ngecas kembali Itu kelihatan Nih, nih, nih Tuh Kelihatan merahnya Ini lagi ngecas Yang tanpa kita sadarin Setengah jam Udah penuh lagi Gitu Setengah sampai satu jam Dia udah kembali penuh lagi Jadi ini sangat simple banget Sangat efektif Dan sangat keren banget Jangan lupa Untuk memiliki produk ini Itu Viat ya Review saya Hari ini Semoga bermanfaat Buat kita semuanya Oh ya Terus ada temen Nanya lagi Ini inputnya Berapa besar sih Ini inputnya adalah Maksimal 1A Kalau kita punya charger Yang 2A 3A Masuk ke sini Apakah ada masalah Enggak Tidak ada masalah Ini di dalamnya Punya teknologi SDC Atau di Hippo Kita namanya Smart Detect Carging Kalau ampunnya Cuma bisa terima 1A Maka dari adaptor Yang masuk ke sini Juga 1A Jadi tidak usah takut Kalau adaptornya Sangat besar Kapasitasnya Tidak usah takut Itu tetap Bisa dipakai Oke Itu aja review saya Hari ini Semoga bermanfaat Buat kita semuanya Kalau mau video-video Lebih banyak lagi Tentang teknologi Silahkan subscribe Youtube channel saya Agus Dr. Hippo Thank you Terima kasih Terima kasih